Netizen bertanya, Serjen Aman menjawab Manasumoraka, Sampurasun Kembali bersama saya Ruka Sombolinggi, Serjen Aman Dalam bincang kita, Netizen bertanya, Serjen Aman menjawab Teman-teman, sebelum saya lanjut Ijinkan saya mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga diri Menjaga keluarga dan orang-orang yang kita kasihi dari pandemi COVID-19 Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak Jangan keluar rumah, jangan ke tempat kerumunan Kalau tidak sangat mendesak Nah teman-teman, ada tiga pertanyaan kali ini Saya akan coba menjawab satu persatu ya Oke, pertanyaan pertama adalah dari Anggi Arianti Pertanyaannya bagus sekali Tentang berapa banyak perempuan adat yang bisa sekolah dan menjadi pemimpin adat Pertama, saya ingin mengadres tentang menjadi pemimpin adat Menjadi pemimpin adat itu tidak ada hubungannya Atau sedikit sekali hubungannya dengan sekolah-sekolah umum yang kita kenal selama ini Pemimpin-pemimpin adat lahir dari anak-anak adat yang memang ditempah oleh kemimpinan Ditempah oleh tua-tua adat dan ditempah oleh kehidupan di kampung-kampung Kemudian banyak Bukan hanya menjadi pemimpin adat Perempuan adat juga menjadi ahli di dalam berbagai bidang Misalnya pengobatan tradisional Kemudian banyak juga perempuan adat yang menjadi hakim adat Saat ini saya ingat masih hidup di Toraja di kampung saya Namanya Hermina Pasolang Ibu saya juga waktu ibu saya meninggal beberapa tahun lalu Juga statusnya waktu itu adalah hakim adat Nah, terkait dengan sekolah Sekolah ini faktornya ada beberapa Yang membuat perempuan adat bisa adat tidak kola Pertama, faktor dari wilayah geografis Apakah ada kampung yang cukup dengan sekolahnya Nah, saya misalnya waktu saya harus ke SMA Naik masuk SMA Saya sudah harus keluar dari kampung saya Karena di kampung saya tidak ada SMA Nah, kemudian faktor yang kedua adalah Selain faktor geografis Juga faktor sosial Status kemiskinan yang ada di masyarakat Mempengaruhi berapa banyak masyarakat adat yang bisa sekolah Dan ketika memilih Ketika resource, sumber daya Yang ada di keluarga itu kecil atau terbatas Maka pilihan untuk sekolah Itu biasanya anak perempuan menjadi pilihan terakhir Itulah yang menjadikan kenapa Banyak sekali perempuan-perempuan adat yang tidak sekolah Masih banyak yang buta huruf Nah, kemudian faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah Erat hubungannya dengan perempasan wilayah adat Jika perempasan wilayah adat terjadi Pasti masyarakat adat akan mengalami pemiskinan Dan pastinya anak-anaknya khususnya perempuan adat tidak akan bisa sekolah Sobat Nusantara Kita lanjut ya dengan pertanyaan kedua Ini perkenalkan adalah Long Pertanyaan kedua dari Diki dari Bandung Bagaimana cara mengunjungi masyarakat adat di daerah Nah, Diki saat ini kita masih lockdown wilayah adat Karena pandemi COVID-19 Mudah-mudahan setelah ini Diki bisa berkunjung ke tempat-tempat masyarakat adat berada Menikmati wilayah-wilayah adat keindahannya Makanannya dan juga bisa hidup bersama dengan masyarakat adat Nah, Diki setelah pandemi berlalu Diki bisa mengontak kawan-kawan di Travel Nusantara Untuk bisa mengerange jika Diki tertarik Nah, di dekat dengan tempat Diki tinggal Dekat dengan Bandung Diki bisa mengunjungi masyarakat adat di wilayah Jawa bagian barat Misalnya ada orang Badui Ada orang Kesepuhan Ada juga orang Kuta Ada juga orang Naga Nah, itu nanti kalau ingin kontak lebih jauh Silahkan kontak teman-teman di Travel Nusantara Nah, Diki dan Sobat Nusantara Mudah-mudahan pandemi segera berlalu Sehingga kawan-kawan bisa segera berkunjung ke wilayah-wilayah adat Jenis makanan apa yang paling sehat menurut tradisi masyarakat adat? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik Nah, kalau kita lihat tradisi di masyarakat adat Sesungguhnya leluhur kita itu mewariskan pengetahuan dan teknik, teknologi pengelolaan makanan yang luar biasa Nah, kita justru harus kembali mengenali bagaimana warisan leluhur itu bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya Pertama, saya ingin mengulas tentang makanan fermentasi Nah, kalau teman-teman mengenal pasti sering mendengar yang namanya probiotics Probiotics itu dihasilkan dari fermentasi Fermentasi buah, fermentasi daging, fermentasi nasi atau tepung-tepungan lainnya Dan fermentasi macam-macam Nah, jadi leluhur kita mewariskan banyak sekali teknologi seperti ini Misalnya yang terkenal di orang Dayak itu adalah fermentasi daging atau sayuran yang disebut sebagai pakasam Nah, pakasam ini adalah makanan yang diperam Hanya dikasih garam, ada yang kemudian dikasih nasi yang sudah matang, masih panas dan diperam selama beberapa hari Makanan seperti ini adalah makanan yang paling sehat karena mengandung probiotics Jadi kalau kita makan makanan fermentasi, warisan leluhur kita Maka sebenarnya kita tidak perlu beli probiotics yang mahal-mahal itu Nah, kemudian yang kedua secara umum, makanan yang sehat itu adalah makanan yang masih hidup di wilayah-wilayah adat yang belum terpapar oleh polusi Polusi air, polusi tanah yang banyak sekali ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas perusahaan Misalnya perusahaan sawit, perusahaan sawit itu banyak sekali menggunakan racun, hebisida Dan juga ketika baru pembukaan lahan, biasanya mereka banyak sekali menggunakan pupuk-pupuk kimia Nah, ini lari ke kemudian residunya itu mengalir ke sungai-sungai, mengalir ke danau-danau Dan itu kemudian mencemari wilayah-wilayah adat Nah, sehingga makanan yang sehat itu adalah makanan yang memang masih tumbuh alami Dan dikelola secara arif, bijaksana, sesuai dengan warisan leluhur kita di seluruh Nusantara Ada banyak sekali Nah, kalau ingin melihat lebih jauh, bisa nanti kita bisa diskusi lebih jauh Khususnya tentang makanan kuliner Nusantara, karena ini kaya sekali Banyak sekali masakan-masakan di masyarakat adat yang pasti tidak akan kita temukan di restoran-restoran Dan itu luar biasa Banyak sekali, saya setiap perjalanan ke kampung-kampung Itu masih sering sekali menemukan makanan-makanan yang belum pernah saya makan seumur hidup saya Dan di rumah saya juga secara khusus, saya membuat rebung asam Nah, ini dari tradisi kami, orang atau raja, rebung di asam kan, di peram Dan ternyata di Bengkulu juga ada rebung asam Macam-macam caranya dan itu rasanya enak sekali Nah, makasih atas pertanyaannya yang luar biasa Nah, oke, Sobat Nusantara khususnya untuk Anggi, Diki, dan Asti Terima kasih atas pertanyaannya Jika masih ada yang ingin diketahui A to Z tentang masyarakat adat Silahkan bertanya di semua kanal sosial media aman Dan juga bisa langsung di komen di postingan ini Jangan lupa terus kunjungi rumah online kami yaitu www.aman.org.id Sekali lagi, salam Nusantara buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Netizen bertanya, Sekjen Aman menjawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati